Dalam rangka melaksanakan kegiatan sasaran non-fisik, Rabu Pagi, dilaksanakan kegiatan kitanan masal dengan mengambil tempat Puskesmas Pembantu Desa Tambakselo, Kecamatan Wirosari. Dilaksanakan di Puskesmas Pembantu Desa Tambakselo, Kecamatan Wirosari, Rabu Pagi, 25 anak yang berasal dari keluarga tidak mampu mengikuti kegiatan sasaran non-fisik berupa kitanan masal. Kapten Agus Sudarmanto, Koordinator Seksi Sosial Kemasyarakatan TMMD Reguler 108 Kodim 0717 Peruda dimungkapkan. Pelaksanaan kitanan ini berlangsung tiga hari. Sementara itu, tujuan dari dilaksanakan kitanan tersebut dalam rangka membantu masyarakat Tambakselo yang kurang mampu dan berniat mengkitankan putranya. Dalam kesempatan ini, hadir program TMMD untuk meringankan beban. Jadi, untuk melaksanakan kegiatan TMMD ke-118 di Kodim 0717 Perudeti, selain melaksanakan kegiatan fisik, juga melaksanakan kegiatan-kegiatan non-fisik, diantaranya adalah kegiatan sosial kemasyarakatan. Salah satunya kegiatan sosial kemasyarakatan adalah melaksanakan sunatan gratis. Nah, sunatan gratis ini kita memang tujuannya untuk membantu masyarakat di seliling wilayah pelaksanaan kegiatan TMMD yang memang masyarakat banyak yang tidak mampu untuk melaksanakan sunatan di rumah sakit, sehingga kita melaksanakan kegiatan sunatan gratis ini. Nah, ini rencana kemungkinan pelaksanaan kegiatan ini akan dilaksanakan tiga hari, kemudian yang ikut melaksanakan sunat kurang lebih ada 25 orang. Harapan kita ya semuanya bisa kita laksanakan dengan baik tanpa suatu kekurangan apapun, andai kata nanti akan ada penambahan, ya kita nanti akan siap untuk melaksanakan kegiatan sunatan yang memang masih ada mendaftarkan nanti kita tetap layani. Ditambahkan Kapten Agus Sudarmanto, bagi peserta kitan, panitia menyediakan bingkisan berupa sarung, baju muslim beserta uang tunai yang diserahkan sesuai pelaksanaan kitan selesai. Wahyu Dipta Andrian, salah satu peserta kitan putra dari Ahmad Hushain, dari Dusun Jatisemen Desa Tambakselo mengungkapkan, di awal mengaku tidak takut, tetapi saat disuntik bius, Dipta mengaku seperti digigit semut. Setelah itu, anak berusia 8 tahun ini mengaku tidak merasakan apa-apa. Meskipun demikian, ternyata sejumlah peserta kitan yang turut mengantri, ada beberapa yang goyah pendiriannya karena alasan takut sakit.